Intro Di balik wajar seram dan juga kemayu serta badan tambun sepasang ondel-ondel ini Icon budaya khas Betawi ini memiliki fungsi untuk melindungi warga lokal dari marah bahaya Namun di tengah bencaran modernisasi dan juga maraknya hiburan digital Membuat pengrajin ondel-ondel jarang sekali ditemukan Lalu apa yang dilakukan oleh pengrajin ondel-ondel untuk menjaga eksistensinya? Ondel-ondel biasanya memiliki tiga jenis ukuran Mulai dari 85 cm hingga 2,5 meter Ondel-ondel ini berbahan dasar bambu, pembuatannya cukup mudah Mulai dari pemotongan bambu untuk rangkanya, pemasangan ijuk untuk rambutnya hingga proses riasan akhir Saat ini saya mau mencoba untuk masuk ke dalam ondel-ondel ini Kampung Betawi di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan Menjadi tempat berkumpulnya beberapa seniman dan perajin ondel-ondel Salah satunya Muhammad Ardian Shah Ia sudah memproduksi ikon khas Betawi ini sejak 2 tahun lalu Ardian Shah mengaku ia harus terus beradaptasi dalam mendesain karakter boneka raksasa ini Mulai dari penggunaan material hingga model riasan yang kini tak lagi menyeramkan Semua ini dilakukan guna menjaga omzet jualannya Kalau kesulitan sih Alhamdulillah, Alhamdulillah banget kita belum pernah ya Malah pasar online itu semakin luas, semakin terbuka Banyak juga sih anak-anak yang suka dengan ondel-ondel Itu yang unik ya, anak-anak kecil pada suka ondel-ondel Itu pasar kita di situ Ada pula Abdul Ali, seorang perajin ondel-ondel di keramat pulau Jakarta Pusat Ia memiliki sanggar sejak tahun 1984 Abdul Ali kini menurunkan ondel-ondel ke jalan Sebagai upaya memperkenalkan budaya leluhurnya kepada masyarakat Kalau buat pengamen di jalanan itu bukan disewakan ya kak Kita apresiasi sendiri itu diturunkan di jalanan Karena kita supaya tahu budaya ondel-ondel dan masyarakat budaya Betawi gimana Menurut sejarawan JJ Rizal, seiring berjalannya waktu Ondel-ondel telah mengalami banyak pergeseran fungsi Tentu saja ada perbedaan fungsi dulu bagian dari ritual Hari ini ondel-ondel bukan menjadi bagian dari ritual Ondel-ondel dikenal, selamat, dan bisa bertahan dalam periode yang panjang Sebagai bagian dan bentuk kebudayaan kesenian Betawi Tapi dalam perjalanan waktunya untuk bertahan itu Dia mengalami kepudaran identitasnya sebagai benda ritual Ondel-ondel masih bertahan hingga kini Namun fungsinya telah beralih untuk hiburan dan dijadikan alat mencari nafkah Tim Liputan, CNN Indonesia